Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak kami para pelajar-pelajar siswa yang sebagian kami lihat sudah siap dengan buku catatannya Nah anak yang mencatat Jadi Bapak Ibu hadirin kamu selimin yang dimuliakan Pertama dan utama sekali mari kita menyampaikan kalimat puji dan syukur Alhamdulillah Sagalau puji bagi Onggo Tuhan semesta alam Karena sampai di malam Ramadan Yang kati gobaleng Ya Pak Ibu Lati gobaleng malam hari ko Alhamdulillah Kita saduanya masih diberikan kesehatan Di Allah Diberikan kemudahan Diberikan kesempatan Sehingga kita masih bisa Naksanakan Kegiatan Kiamu Ramadan kita malam hari ini Dalam keadaan Sehat Kemudian kita sampaikan salam Kepadaan Nabi kita Nabi Muhammad Salam Yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya Sebagai pedoman hidup kita bersama Mari Ibu dan Bapak kita selalu istiqamah Untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasul itu Betul-betul sebagai pedoman kita Jadi apapun yang kerajaan Dimapun kita lakukan Kapanpun waktunya Jangan sampai Al-Quran dan Sunnah Rasul itu Terlepas dari Paduan kita Kenapa Ibu dan Bapak? Karena pada saat Al-Quran itu Waklapehan Dari pedoman kita Maka pada saat yang sama Kita pasti tersesat Dalam menjalankan hidup Ibu dan Bapak Ibu dan Bapak Perajima yang dimuliakan Allah Silahkan Silahkan nih Lanjut nih Dari secara Putar lagi Ibu dan Bapak Ibu dan Bapak Ibu dan Bapak Di luar dia seperti Betul-betul membela Islam Tapi di hatinya Benci dengan Islam Jadi tidak sama Yang diucapkan dengan Yang diakini Kalau Bapak Kalau Bapak Kalau dalam rumah Pencuri yang ada Di rumah itu sendiri Jadi Kalau orang mancilok Di luar rumah Bisa kunci Ibu yang pencuri Di dalam rumah itu sendiri Yang tahu dimalah taknya pitih Ibu Bapak Dimalah taknya kunci Yang tahu Inilah berbahaya Nah Di dalam Al-Quran Itu banyak cerita Tentang orang munafik Ibu dan Bapak Bahkan sama ada Satu surat Namanya Al-Munafikun Orang munafik Ibu Bapak Biswa di akhirat Tampaknya Di narako Yang paling bawah Nah itu tampaknya Orang munafik itu Tampaknya adalah di Narako Yang paling dasar Selabah Kalau di Al-Quran Selabah Ibu Bapak Yang disampaikan disitu Kalau orang takwa Itu lah jaleh Orang takwa itu Di luar islam Hatinya juga islam Baik Kalau orang kafir Lah jaleh Pakaian orang kafir Tapi yang orang munafik Ini Ibu Bapak adalah Pakainya islam Hatinya kafir Nah Kok dasarnya dalam Al-Quran ini Ibu Bapak Disulat Al-Baqarah Kok di antaranya Itu dari ayat Mulai Ayat 8 Sampai ayat 20 Itu cari itu Orang munafik Di hatinya Ada penyakit Nah Kita bacakan Ini tadi kami juga Sengaja membawakan Iman tadi Ayat tentang orang kafir Di dalam Al-8 Apa dikatakan Di antara manusia Itu ada orang Yang mengatakan Amanna kami Baiman Wa Rasul Kamilah baiman Dan kami beriman Kepada hari akhir Tapi dibantau oleh Allah Wa mahum Bi mu'mini Mereka itu Tidak baiman Sampai Ikhadi'una Allah Wa al-lazina Amanu Mereka itu Menipu Allah Dan Ingin menipu Orang-orang yang beriman Wa ma yakna'una Ila Tapi mereka tuh Tidak bisa menipu Allah Dan orang beriman Dia tuh Sabhanah menipu Diri sendiri Tetapi Bapak do panyakit bantuan tampang sege-sege baju rancak-rancak kalau pakai Islamnya mungkin tidak menyangkutnya munafi itu karena itulah gayanya orang munafi itu kalau zaman Rasul buat apa? sembahyangnya dake nabi disamping belakang nabi itu kalau amal di luar tapi berapa ini nabi berapa? dia sudah melihatkan kebencian juga orang-orang benci dengan Islam jadi itulah panyaki di hatinya ada panyaki lalu ditambah oleh panyaki itu maksudnya dan besok mereka itu di azab nanti dengan azab yang pedih nanti di akhirat nanti dikarenakan mereka itu telah badutu ibu dapat perjemaah yang dimulakan malam hari itu apa yang bulan orang munafi ini adalah sifat ya ibu lataknya di hati tadi ibu maka awak gak boleh hati awak hatinya orang munafi karena orang munafi itu dia sholat pakai kalau padu si pakai tilak kalau laki-laki pakai gamis pakai jubah pakai kupiah rancahnya di luarnya rancah itu yang masalahnya tapi ini jadi jadi hati kau lah makanya ibu dapat hati kau harus bersihkan dari sifat-sifat munafi gak boleh ada di hati awak karena ibu dapat Allah sangat murka benci dengan orang munafi kalau bahasa disabi kan tigo tuh nah tando-tando orang munafi itu ibu dapat tigo tandonya nah diantaranya ayatul munafi kisalasun jadi kalau ada yang tigo berarti karakternya munafi bahwa haruslah jauhanku nah ayatul munafi kisalasun ada tigo tanda orang munafi izahat dasa kazaba kalau nyomangice acu paduto ya ibu berbohong itu yang munafi itu pak walaupun nyo sholat pakai tilaku pakai kupiah pakai saru kalau dia sering berdusta mengecek itu tando orang munafi tapi ibu lejale lejale kasana kajinya gak jen bangin gak wala kita di bapak wala kita ngangin pak ya kau menyampaikan kajinya kok tak singgung sampai kau sadar sampai itu namanya ustaz itu awak non ustaz tembak usahkan saya puncakkan dawat di ustaz mana mau adanya ya pak bang di jalan gak boleh pulang usah dulu nah apa yang penting kalau nyomangice acu paduto paduto kan gak boleh apalagi waksa dan buasa batal nilai buasa wak khamsun yuftiru naswaim lima pakar yang merusak menghilangkan pahlaw paswawak yang pertama al-kazib paduto jadi jangan mulai paduto ya pak ibu ya ibu ibu jangan paduto ke suaminah nah dia kalau ditanya para bali ladu dipasak kejian njale-njale dia ragu ladu dipasak ini lah turun bali ya kan lah mulai ribu sepada kejian 30 lalu dia ya pak mahasadone tambah lapiti walanjola aduh naik 30 ribu sampai sampai ini lah tadi saya tanya nanya nah kalau punya rumah lo punya menyasak tadi lo kalau tiap minggu itu lah menyasak pipih lah jadi jangan apa-apa jangan paduto lo ke rumah boleh serang murah harus ngajak di pilih ke rumah apa adih sana di rumah di servis ppipi kalau punya servis apanya nah itu cerita itu apa selanjutnya lah yang k2 yang k2 tanda orang munafi itu pak ibu wak izah wah ada akhlafah kalau nyoba janji ajok mungkia janji biasa mungkia itu tanda orang munafi walaupun gagah pakai kupiah tapi kalau mungkia munafi tapi hadis tangan jadi kalau ada orang saudara awak tetangga orang pendiam muslim terbiasa biasa mungkia berarti dia tergolong tando-tando orang munafi makanya kebuli awak jauh dari azab orang munafi itu kalau mungkia 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 rasu tidak berkata mungkia 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 banyak kanan janji itu bareng kanan tidak tahu ini zamannya banyak janji janji banyak janji janji kalau tidak dia kerjakan janji janji manis sebelum dia melakukan itu pemilihan terpilih dia berarti dia orang munafi munud hadis nabi kok ibu jangan berang apa ibu ibu kaji yang terakhir ah tanda orang munafi wa'iza tumina khona kalau agih kepercayaan wajih amanah nyohon dia cap berkhianat di kepercayaan ibu dia tidak dia lakukan disianati sama dengan sekarang diberikan amanah oleh rakyat dia munafi ibu diberi amanah anak-anak ini diberi amanah oleh ayah ibunya dia hiyanati berarti dia ciri orang munafi jadi tidak payah mencari tandanya jadi menentukan siaya munafi atau tidak itu tanda tidak payah ayah yang panting di awal kini awal tiga hari puasa kebesar ibu nama apa mari wajau sifat munafi kau bahayu Allah benci orang lain pasti benci ke awak siaya suka orang pendutu suka orang pendutu di orang emang enggak di anak enggak 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 suka sifat munafi ibu ibu kalau berjanji suami diingkari janjinya suku ibu pas sami itu enggak suka dari sifatnya tapi ibu pemahas lah jadi bahayanya ini mengancam persaudaraan menimbulkan bahkan bagi orang orang munafik kalau sakit kapal kapal biasa itu bisa mudah mas sakit banyak sakit kapal munafik biasa tapi orang sakit kapal munafik orang munafik itu dia kadang iri dia kadang ria beramal suka menghasut banyak kalau munafik itu penyakit banyak sampai lebar kemat kamu sakit kapal munafik karena dia iri dia sakit kapal buku sakit sakit tanya orang rumah bagus sakit kapal di siang itu balik TV sakit balik orang balik TV sakit kapal lupa lupa TV sampai pulen cok TV dua cok karena iri karena munafik tambah sakit kapal tambah sakit kapal tambah sakit apa kalau dikata jabatan sama tambah sakit kapal jadi banyak banyak membahayakan dirinya sendiri bahaya juga keluarga bahkan dalam panah Allah subhanahu ta'ala Allah sangat benci dengan orang-orang munafik maka mari berapa jauh sifat sebab munafik mudah-mudahan Allah bisa membersihkan hati kita hati kita murni menjadi hati orang-orang yang beriman yang 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 ritu dengan kita amin ya Kita ucapkan kepada saya Sampai dengan para Ustaz yang telah menjelaskan Menyaparkan tentang Mbahaya Penafik Mudah-mudahan Bila sampaikan Dapat kita laksanakan Dan kita jauh Alhamdulillah Terima kasih